kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini saya mau bahasnya karena ada yang komen Bang sekarang di Hyper OS ataupun di Android terbaru Android 14 itu sudah tidak bisa lagi edit edit di set edit gas itu ada yang komen di kolom komentar di video saya terkait pada saat saya coba aktifkan atau unlock aplikasi set edit dengan menggunakan LADB atau teman nanti untuk tutorialnya atau videonya bisa dicek aja di deskripsi ya guys ya Nah apakah memang betul teman-teman ya itu tidak bisa benar-benar full tidak bisa kita modifikasi Nah di video ini kita akan coba bahas guys ke dan mungkin bisa menjawab semua pertanyaan itu itu ya Oke Nah di sini kita kita coba lihat dulu aja nih masuk ke dalam game booster ya ini Xiaomi 13T dengan Dimensity 8200 Ultra guys ya Nah kalau misalkan teman-teman di sini yang pakai Poco X6 Pro ya itu yang pakai Dimensity 8300 Ultra dan sudah pakai Hyper OS ya teman-teman bisa di aplikasikan karena mirip guys ya di sini Nah teman-teman bisa lihat nih sekelas Xiaomi 13T dia tidak ada GPU settingnya teman-teman enggak ada customnya disini ini kemana ini guys nah ya ini kemana ini Oke nah ini bukti ya ini salah satu bukti kalau misalkan aplikasi set edit itu masih bisa dipakai guys ya di Hyper OS di Android 14 14 terbaru itu masih bisa dan ini buktinya gitu teman-teman ya Oke nah dan memang disini ya teman-teman kalau kita coba lihat ya ini kita coba keluar dulu aja Nah jadi kita masuk ke dalam aplikasi set edit nah teman-teman ya kita kembali ke sistem tabel nah jadi yang teman-teman itu tidak bisa edit atau tidak bisa konflik sekarang ini di Hyper OS atau di Android 14 itu di bagian sini guys nah di bagian sistem tabel Nah kalau di sini memang dia nggak bisa kita modifikasi apapun guys nggak bisa kita edit-edit yang lainnya contoh aja di sini buat audio ya value-nya kita ubah menjadi nol Oke kemudian kita ceng nah dia ada jaturan seperti ini unspekte file your system software khas rejected edit katanya seperti itu guys memang teman-teman ya di sistem tabel ini itu tidak bisa kita edit gitu teman-teman ya Nah tapi kan disini enggak enggak hanya sistem tabel disini ada secure table ada global table ada Android prop ya ada japa properties ada Linux environment gitu ya tapi nanti disini kita akan fokus di secure table dan juga global table gas Nah satu contoh ya di sini tadi kita sudah perlihatkan di game booster atau di game space dia untuk fitur eh GPU settingnya saya hilangkan guys disini saya bisa hilangkan dan sekarang di sini kita akan coba aktifkan kembali ini kita keluar dulu ya keluar dulu cuma kita masuk lagi ke dalam aplikasi set edit seperti ini kemudian kita langsung saja ke global table Oke nah kemudian disini kita cari GPU tuner underscore switch teman-teman kita coba cari di sini ya Oke kita coba lihat cari di sini nah ini dia nah GPU tuner underscore switch ya di sini ternyata false guys ya Nah ini ini harusnya tru ya harusnya tru ya harusnya tru ya harusnya seperti ini tru kemudian kita save change nah ini tru kemudian disini kita keluarkan semuanya dari present aplikasi gitu guys ya Nah sekarang disini kita coba masuk lagi ke dalam game space nya dan sekarang kita coba lihat guys sudah ada kembali untuk fitur bawaan ya Nah fitur custom seperti ini jadi kita bisa atur-atur nih seperti kaya mipmap LOD bias kemudian kualitas filter tekstur filter anus tropik itu bisa kita atur di sini guys jadi nanti ini bisa mengurangi ya mengurangi beban pada saat teman-teman bermain game sebenarnya disini tuh tinggal dimainin aja edit-edit disini enaknya nyamannya dimana settingannya teman-teman gitu ya itu tergantung teman-teman kembali ke masing-masing seperti itu ya Nah bang punya saya di set editnya enggak bisa ini untuk di global table enggak bisa untuk add new setting ataupun custom nggak bisa ada tulisan Nah berarti teman-teman itu belum di unlock ya untuk aplikasi set editnya dan itu perlu menggunakan aplikasi radb kalau misalkan teman-teman enggak ada PC ataupun laptop ya sebenarnya pakai laptop atau PC itu lebih simpel sebenarnya tinggal colok pakai USB aktifkan debugging USB di laptop atau di komputernya tinggal aktifkan atau install aplikasi adb fastboot nanti disitu teman-teman tinggal aktifin aja masukkan kodenya dan nanti langsung bisa ke unlock gitu ya Nah tapi kalau misalkan teman-teman yang ingin coba ya menggunakan hanya smartphone aja nah disitu saya sudah buat tutorialnya guys ya di deskripsi teman-teman bisa dicek aja itu di channel saya di channel tutorial 6 disimak dari awal sampai akhir jangan di skip biar jelas teman-teman ya itu bagaimana cara aktifin aplikasi set edit dengan menggunakan adb aja nah masukkan kode di LADB kemudian nanti tinggal di enter aja langsung bisa aktif langsung bisa kita modifikasi di Global Table seperti itu ya Nah oke jadi udah jelas ya teman-teman ya di sini ya kesimpulannya ya terkait aset edit di HyperOS ataupun di Android terbaru di Android 14 gitu teman-teman ya sekarang bisa gitu ya bukan bukannya nggak bisa cuy tapi bisa tapi memang di sistem tabel itu nggak bisa lagian sih kalau misalkan kita coba edit di sistem tabel di pengalaman saya demi yang 14 sebelumnya itu sama sekali kalau misalnya sih nggak ada efek guys kita meskipun kita add new setting ya nambah setting di sistem tabel tuh banyak setting apa ini script baru dan sebagainya gitu ya itu nggak ngaruh guys nggak ngaruh itu cuma gimmick aja gitu ya makanya di sini sama Xiaomi di sini teman-teman ya di sistem tabel itu digelok sekarang di kunci jadi sudah nggak bisa kita edit macam-macam lagi gitu ya karena memang di HyperOS teman-teman ya di HyperOS di bagian sistem tabel itu memang ini ngaruh banget ya kalau ini masih diaktifkan ini bisa buat sih HPnya itu bisa gimana gitu teman-teman makanya di sini pihak Xiaomi yaitu meningkatkan sistemnya supaya tidak bisa dimodifikasi ataupun ditiru oleh orang yang tidak bertanggung jawab guys tuh atau tidak bisa kita modifikasi untuk di bagian sistem tabel ini guys gitu ya ini nggak bisa cuy edit value jadi G misalkan atau jadi nolah bisa kalau value itu kan no ya oke kemudian set nah seperti ini unspekte temen-temen tuh failure your system software has been rejected jadi nggak bisa diedit jadi di ditolak diri Jack ya seperti jadi nggak bisa ya untuk ngedit di sistem tabel ini Oke jadi itu aja begitu teman-teman ya untuk video kali ini semoga ini bisa jadi informasi buat temen-temen yang Bang nggak bisa Bang di HyperOS ataupun di Android terbaru untuk set edit ya untuk set itu sudah enggak laku sekarang udah nggak bisa enggak gitu cuy masih bisa cuy masih bisa ya Oke itu aja ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke Xiaomi 13D HyperOS masih bisa pakai set edit tetap